Selain melalui jalur darat, Biala Adipura kategori kota besar bersih yang diraih kota Banjarmasin juga diarak menyusuri sungai Martapura. Tujuannya tak lain untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya kebersihan sungai. Kategori kota besar bersih yang kembali diraih kota Banjarmasin diawali dari siring depan balai kota selasa kemarin. Tropi Adipura diarak nanang dan galuh kota Banjarmasin di atas klotok yang mereka tumpangi. Koordinator forum komunitas hijau Hasan Zainuddin yang turut dalam arak-arakan susur sungai bersyukur kota Banjarmasin kembali meraih Adipura. Namun menurutnya piala Adipura sesungguhnya adalah ketika masyarakat sudah sadar dengan lingkungan, khususnya menjaga kebersihan sungai. Kita mengandaki Banjarmasin tidak terlalu berbangga dengan piala, tetapi berbangga kalau Banjarmasin itu benar-benar menjadi seperti yang dikatakan perwalik itu adalah berhasil lawan nyaman baik iman. Itu harapannya. Kita berhak ke depan Banjarmasin, kalau bisa sungai ini bisa dikelola one river, one management. Artinya satu sungai dimenajemenin sebaik satu, karena hulunya di kabupaten lain. Dikala kita bersikukur untuk memuliskan sungai, sementara di hulunya masih seperti ini, maka tetap saja sungai kita dapat kiriman-kiriman sampah. Hal senada dikatakan Rizky dan Devi, Nanang dan Galuh, kota Banjarmasin. Susur sungai mengarak piala Adipura ini tujuannya untuk menyadarkan masyarakat, khususnya yang beraktifitas dan bermukim di tepi sungai, agar meningkatkan kesadaran dan menjaga lingkungan selalu bersih. Nah masyarakat harus tahu gimana, dengan adanya piala ini masyarakat harus sadar untuk tidak membuang sampah pada sungai, karena pada saat ini pemerintah kota Banjarmasin sangat peduli dengan sungai-sungai kita untuk meningkatkan pariwisata yang ada di Banjarmasin. Iring-iringan piala Adipura ini menjadi perhatian warga yang tinggal di tepi sungai, nampak di antara iring-iringan klotok wali kota Banjarmasin Ibnu Sina yang mengikuti rombongan dengan menggunakan jet ski. Dari Banjarmasin, Dany M. Yunus, AINIS melaporkan.